Ada satu ton sabu asal Iran yang akan diedarkan di Indonesia melalui perairan Madasari Pangandaran berhasil digagalkan polisi. Dari lima tersangka, satu di antaranya adalah WNA Afganistan. Para tersangka ini tak bisa lagi berkutik saat polisi menggerbek mereka di dalam kapal ikan tradisional di wilayah pantai selatan. Satu ton sabu yang didatangkan dari Iran ini akan diedarkan di Indonesia melalui perairan Pangandaran Jawa Barat. Sabu-sabu ini telah dikemas rapi dalam 66 karung. Lima orang tersangka di antaranya, tiga laki-laki asal Pangandaran, satu orang perempuan WNI, dan satu orang WNA Afganistan berhasil ditangkap. Para pelaku memiliki perannya masing-masing dalam penyelundupan serta pengedaran satu ton sabu ini. Ada yang berperan sebagai pengendali yang mengatur pergerakan barang, ada pula yang menjadi sopir pengantar sabu, serta menyalurkan sabu dari perahu ke mobil. Sementara itu, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap peran pelaku WNA. Kini Polda Jawa Barat masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mencari keterlibatan tersangka lain. Tim Liputan Kompas TV